hai 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 masih sendiri tapi masih di seharinya pimpinan Ormawa ketua atau ketua dan wakil ketua organisasi mahasiswa distris dan mausada Bandung periode 2022-2023 ini sarana untuk menyampaikan program kerja mereka dan juga untuk sedikit promosi lah buat teman-teman sobat-sobat THB atau mahasiswa baru sekarang kamu bingung pilih yang mana ini lihat aja profil-profil ketuanya hari ini dan hari ini kita akan hadirkan wah ini wanita yang sebetulnya gue kesem-sem banget sih gitu cuman ya gua menahan diri ketua arteri pangkak Hai kayaknya sobat THB juga perlu untuk kenalan dulu deh kenalan dulu perkenalkan nama saya Diana Bila dari Prodi S1 keperawatan asal saya dari Purwokarta Oke dan sebagai ketua arteri terbiasa iya tapi wakilnya sekarang enggak sedang berhalangan karena ada skillet ya jadi itu tadi anak THB itu enggak pernah never die never die nggak akan pernah mati jadi kalau kuliah kegiatan praktek waw kamu dijamin berubah deh totalnya ya oke Dea panggilnya Dea ya Iya Dea sekarang terpilih sebagai ketua arteri Oke arteri ini kemarin ini sudah ngomong Wow sekarang lagi bangkit dari mati surinya dari kubur dari mati surinya dan Alhamdulillah ke pengurusan kemarin Caca ya saya apresiasi lah penerjanya sekarang saya pingin ngobrol dengan Dea apa yang ingin Dea lakukan deh dengan arteri 2022-2023 ini yang sekarang kepemimpinannya di bawah dia dong apa yang ingin pertama dilakukan sehingga lebih meningkat kalau aku pribadi sih pengennya arteri itu lebih ngembangin lagi ya bakat-bakatnya karena kan banyaknya mahasiswa stikas DHB itu yang kayak sebenarnya mereka tuh punya skill dan bakat masing-masing cuma enggan untuk mengeksplorinya gitu jadi pengen juga kalau misalkan kita tuh dari pengurus-pengurusnya dulu kembangin apa sih yang pengurus itu miliki misalkan desain atau tulis puisi seperti itu dari ngembangin bakat dulu sih oke ngembangin bakatnya dalam bentuk apa sih Apakah buat perlombaan atau misalnya buat apa ya teknis code gitu kan jadi cari-cari dari telem-telem ini kayak Indonesia di hotel atau misalnya buat seminar pelatihan atau apa sih yang ada dari arteri sendiri juga ada nanti pelatihan-pelatihan terus juga nanti ada Insya Allah kalau misalkan masih ada waktu bakal ada perlombaan yang lebih dominan ke desain grafis atau edit fotografen Oke 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 terus program kerja kamu sebenarnya secara umum lah gamla apa aja sih yang sekarang kamu tawarkan di 2022-2023 ini yang tawaran nah kalau misalkan untuk proker sendiri dari proker saya sendiri itu ada yang namanya Room Talk with Artery nah apa sih Room Talk with Artery itu nah itu tuh sebagai suatu wadah atau ruang untuk si mahasiswa mahasiswi atau pengurus maupun anggota untuk mengembangkan bakat itu sendiri nah jadi misalkan eh mau hunting atau mau nulis berita nulis itu nanti akan dituangkan di Room Talk with Artery Jadi konsepnya kayak gimana sih apakah dia nge-DM nge-WA atau kita buatin semacam form atau media khusus atau apa sih nanti Insya Allah akan media khususnya terus juga kita terpacu untuk ke pengurusnya dan anggotanya dulu jadi Room Talk itu fokusnya ke apa sih yang mereka inginkan Iya jadi bukan 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 problem percintaan bukan bukan jadi bukan ajang curhat pribadi ya lebih ke aktualisasi dia ingin apa sih Iya oke 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 sebetulnya sih menurut kamu problem paling besar sekarang hari ini kan saya ngeliatnya nih Indonesia ternyata kemarin saya baca paling seneng paling paling seneng itu komentar Iya tapi literasinya itu rendah banget deh kalau baca saat paling susah Iya betul tapi kalau komen itu paling nomor satu di dunia loh betul-betul banget Indonesia itu paling problemnya sih yang yang dia temukan sekarang di lingkungan daya sendiri sih sebetulnya apa sih problem mereka itu kok males gitu untuk baca cari literasi itu kan iya belajar kalau misalkan ngeliat dari menurut dia itu eh mereka itu masih terpacu sama sudut pandang lain atau satu pihak jadi nggak ngeliat nih pihak satu yang lainnya itu kayak gimana kan pasti berbeda pendapat atau gimana nah pengennya sih deh sendiri itu seperti kayak apa ya eh kalian tuh jangan ngeliat satu pendapat aja kalian harus ya kalian harus melihat ya kalian sudut pandang lainnya seperti dan kalian juga dari situ bisalah membuat kesimpulan dan pengaruh nggak dengan misalnya ah kehidupan dia terlalu banyak misalnya terlalu banyak main game main game itu main jam terlalu banyak main game atau misalnya terlalu banyak scrolling media sosial gitu itu termasuk juga kemarin juga saya baca lagi yang terbaru Indonesia itu paling banyak menghabiskan waktu di media sosial itu nomor satu di dunia betul apakah karena memang itu kemudian pendidikannya katakan mungkin terlalu lemah di kita atau eh kenapa sih kayak gitu eh kalau menurut dia itu gimana ya emang efek digital itu kuat banget gitu ya jadi eh langsung merangsang ke otak nah jadi kita itu eh ngandelin gadget itu jangan cuma buat scrolling doang nah jadi dari gadget juga kita bisa lo ngembangin bakat ngembangin eh misalkan dari desain atau fotonya videonya seperti itu nah balik back to rtri ya apa yang sedang dirumuskan sekarang sekarang gitu kan oke rumtok tadi ada masuk ya tapi kan kadang orang juga ngapain sih gitu ya orang itu sekarang cenderung kan tertarik dengan hal yang misalnya kadang sekarang yang lagi in banget tiktok lah gitu juga coget atau apa gitu ada terobosan ke sana nggak buat dari arteri biar misalnya orang itu minimal arti kayaknya keren gitu akhirnya dia cari tahu akhirnya juga dia ngisi dirim dirumtoknya atau apa ada nggak sesuatu yang katakanlah tadi kan tadi program punya runtok ada lagi yang lain yang memang membuat orang itu jadi kurus nah di arteri itu sendiri kan ada seperti pelatihan desain grafis terus juga ada untuk mahasiswa baru ada malam keakraban terus juga ada pelatihan-pelatihan lainnya dan itu tuh bisa loh buat ngembangin bakat mereka di si perdesainan itu sendiri seperti itu ada nggak rencana main di media sosial kalau kemarin kan saya sempat lihat di oke di igelah eksis kemudian juga saya sempat melihat juga di arteri sempat dirintis juga ada kan di itu apa di tiktok ya ya sempat ngerantis ada juga kepikiran nggak sekarang media in tiktok itu tidak hanya menjadi media konten saja hiburan tapi media informasi yang maksudnya edukasi-edukasi jadi penyampaian berita itu tidak hanya di ig ya mungkin di arteri kepikiran sekarang kesana ada Insya Allah ada kita juga bakal ngaktifin tiktok Twitter sama YouTube untuk mengembangkan edukasi-edukasi terus tersendiri apalagi mencakup seperti desain grafis fotografer kayak misalkan cara mengedit yang benar kayak gitu ini permasalah nah yang bukan permasalah ini obrolan apa ya idealis banget ya jadi memang dia itu selain cantik tapi juga otaknya encer banget oke jadi mau nanya juga bingungan apalagi gitu ya Bapak tahu enggak eh arteri itu di luar kayak gimana Nah apa tuh arteri itu di luar itu sebagai korwil selatan korwil selatan ya korwil apa ya kambus ya koordinator wilayah selat Bandung selatan Wow ternyata memang di luar itu kita diapresiasi iya diapresiasi sekali menjadi salah satu apa ya media kampus yang eksis ya akhirnya dikasih amanah menjadi korwil selatan selatan ya di meliputi mana aja tuh korwil selatan kampus-kampus daerah mana kampus-kampus daerah selatan misalkan Cibiru kasar benar Oh jadi kita menjadi ininya ya Nah terus di korwil selatan itu kita tuh bakal kayak mengasih informasi misalkan ada apa ada berita ini nanti kita kasih tahu ke ini nanti siapa peliputnya bisa aja dari arteri atau dari yang pers lainnya seperti itu jadi mungkin ada kegiatan kan katakanlah misalnya ada tanda kutip lah demo aspirasi ya itu kita ngeliput juga aspirasi gurih nih yang ingin jadi ASN atau apalah perbaikan ini kan sekarang lagi-lagi agak hangat-hangat lagi seperti itu dan itu memang atri sebagai corongnya siapa nih yang mau ngeliput kesana ya mungkin anak DHB juga masih eh apa ya awam kali ya karena arteri itu emang kerjanya tuh di belakang layar gitu jadi masa sih arteri jadi korwil masa sih ini masa sih itu tapi emang pada kenyataannya seperti itu dan sampai sekarang Alhamdulillah arteri masih menjadi korwil selatan nah terus kalau misalkan ada anak pers nih yang terjalit hukum misalkan untuk wilayah si selatan itu sendiri nah nanti arteri yang turun langsung dan untuk membantu sih mahasiswa itu sendiri dibantu itu juga dengan LBH pers ada LBH pers yang juga berarti ini juga katakanlah nyambung bagian dari pers pers persi pers secara umum juga Iya Insta IPW mungkin ya Iya karena kan pers itu sendiri eh dilindungi oleh hukum Wow jadi nih kata kuncinya apa untungnya sih masuk pers biar sobat-sobat juga juga ngerti atau anak-anak mahasiswa yang lain yang belum gabung untungnya jadi pers kampus itu apa aja sih menurut dia ini banyak banget sih apa tuh kalau misalkan relasi udah pasti dong karena kan pers seluruh kampus juga pasti ada kan ya Nah terus juga kita bisa loh belajar kayak misalkan kalau kasarnya emak mengkritik yang baik dan benar karena kan kita nggak boleh dong sudut dari suatu itu sudut pandang doang kayak gitu dituntut untuk menjadi orang yang tidak menghakimi seseorang Iya jadi kita harus melihat juga dari pihak yang lainnya seperti itu selalu berpikir yang netral bahwa sesuatu itu pasti ada penyebabnya ya betul jadi kita diajarkan untuk menjadi orang yang tidak cepat menghakimi betul terus-terus lain itu terus apalagi banyak banget sih kalau misalkan disebutin mungkin satu-satu nggak akan cukup disini lebih gini kalau ingin menguasai dunia kuasailah berita ya betul kita bisa-bisa mengubah main seseorang pendapat seseorang eh hanya dari bacaan ya jadi kita narasinya udah diajari narator dong narasi yang bayi editing segala macam kan kemudian dan saya ingin secara personal itu ke dia Hai kondisi sekarang maksudnya jurusannya perawat ya perawat kesehatan dong betul yang katakanlah ketika lulus ya tanah gotib jadi perawat tapi kan pada perjalanannya kenapa sih dia tertarik jadi di pers kampus total di pers kampus dan sekarang bahkan yang terpilih jadi ketua artikel kampus ya apa sih menarik dari dari artikel karena dia perawat gitu kalau saya menurut orang awam itu melihat mungkin saya saya mewakil orang-orang awam itu non hubungan anak gitu kan iya menurut apa sih gini ya kalau misalkan untuk prospek kerja kita kan eh belum kemungkinan besar emang mungkin kemungkinan besar kita diperawat tapi banyak loh eh orang-orang yang misalkan dari hukum tiba-tiba ke manajemen dari perawat tiba-tiba ke desain grafis tuh nah makanya eh disini juga ada pengen ngembangin bakat dia misalkan dari desainnya dari editing foto video seperti itu jadi eh seenggaknya dia ada bekal buat nanti kedepannya kalau misalkan dia nggak jadi perawat seenggaknya dia punya bekal kemampuan dia untuk ini ya Wow jadi termasuk dia ini yang out of box ya orangnya nggak lempang dia memacu untuk ini Oke terakhir nih kayaknya dia orangnya kan memang kritis gitu ya kemudian juga orang yang yang terus ingin berinovasi pemikirannya luas bukan kemudian juga suka sesuatu yang baru mencari tantangan apa sih rahasianya gitu buat sebat-sebat pesan-pesan apa ya eh mungkin kayak jangan pernah puas untuk dengan hari ini ya jangan merasa puas jangan pernah merasa puas apalagi untuk bukan pembelajaran kayak informasi-informasi kalau misalkan pokoknya jangan pernah puas di satu hal kalian juga bisa mencoba di hal-hal yang lainnya kayak selain itu selain itu ada lagi yang lain yang ingin kamu sampaikan sebat-sebat THB biar mereka berani loh keluar dari zona nyamannya berani mencoba hal-hal baru pasti kamu ada pasti dia ada ada sesuatu rahasia yang berani gitu ngelakuin ini berani mungkin karena ya support orangtua atau mungkin ada hal yang lain lah ada nggak hal yang lain apa nih ya bisa mungkin pacar ya bisa mungkin ada maksud lain atau apa sih punya PC yang besar apa sih sebenarnya nggak ada hal lain yang lebih terpacu kayak ke gue harus kritis nih gue harus gini enggak ada karena emang di diri dia itu emang nggak pernah bisa puas kalau misalkan buat itu sendiri jadi kata kuncinya jangan pernah merasa puas iya itu sih wow tapi jangan sampai kamu punya pacar terpuas kalau itu beda lagi beda lagi wow dia makasih banget untuk inspirasinya luar biasa buat sobat-sobat THB ini ini cewek yang saya kagumi jujur secara personal dalam konteks ini cewek memang modis tapi dia bukan orang yang tipikal tetap-tetap mungkin dungeon gitu ya cari-cari sana enggak dia memang otaknya emang jalan gitu otaknya jalan gitu kalau ngobrol pun apa ya selalu ada makna gitu tidak hanya just say hi seperti itu makasih banget deh untuk waktunya dan sobat-sobat THB kita apa ya masih penasaran dengan arteri cek di show dong untuk ininya ya cari tahu di ininya IG nya ya iya arteri perskambus juga gitu ya terus cari tahu aja pokoknya kalau udah kayaknya keren banget itu aja buat sobat THB terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih